Bawaslu, Kabupaten Kota juga melakukan investigasi terhadap informasi awal. Kalau kita cabut sih belum. Tapi kan sudah kita lakukan penindakan, berkampanilah dengan riang gembira, sejatinya kan ini pesta demokrasi. Jangan ada yang saling hujat dan saling mencacimaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tribuners, jumpa lagi bersama saya Yunike Karolina dalam program Bincang Tribun bersama Bawaslu Kota Bengkulu. Sekarang sudah hadir bersama kita, Komisioner Bawaslu Kota Bengkulu, Bang Ahmad Maskuri, yang mengkomandoi Divisi Penanganan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa. Benar ya Bang? P3S ya singkatannya. Bersama Bang Ahmad, kita akan berbincang-bincang tentang seputar tugas dari Divisi yang dikomandoi Bang Ahmad, serta tentang pelaksanaan tahapan kampanye yang saat ini tengah berlangsung, apakah sudah ada temuan atau bagaimana ini dari Bawaslu. Jadi Tribuners, simak saja perbincangan kita hari ini bersama Bang Ahmad Maskuri. Silahkan Bang, mungkin apa yang bisa disampaikan tentang tugas-tugas dari Abang sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terkait dengan tugas dan tanggung jawab Bawaslu itu kan memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 101 itu. Pertama, mencegah dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses pemilu dan pemilihan di wilayah Kabupaten Kota Masih-Masih. Kedua, melakukan pencegahan terhadap politik uang, mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan baik pemilu maupun pemilihan serentak tahun 2024. Kemudian mengawasi netralitas pihak-pihak yang dilarang ikut melakukan kampanye. Nah, di dalam Pasal 101 Undang-Undang 2017, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu, juga disebutkan tugas divisi penahan pelanggaran itu. Pertama, menyampaikan laporan kepada Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi terkait adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara dan juga pelanggaran atau dugaan pelanggaran tindak pidana baik pemilu maupun pemilihan di wilayah Kabupaten Kota Masih-Masih. Kemudian melakukan kajian dan mengoreksi terhadap laporan yang disampaikan masyarakat. Kemudian mengoreksi, melakukan kajian dan memutuskan terhadap pelanggaran baik pemilu maupun pemilihan serentak 2024 di wilayah Kabupaten Kota Masih-Masih. Juga merekomendasikan hasil dari pelanggaran tersebut. Kan pelanggaran itu ada empat, pelanggaran administrasi, kemudian pelanggaran etik yang dilakukan dengan penyelenggara, kaitannya dengan penyelenggara, kemudian pelanggaran pidana, dan pelanggaran perundang-undangan lainnya. Maka disitulah Bawaslu melakukan koreksi dan kajian serta memutuskan apakah suatu dugaan pelanggaran itu menjadi pelanggaran administrasi atau pelanggaran etik, pidana maupun melanggar perundang-undangan lainnya. Nah baru nanti kemudian kita rekomendasikan. Kemudian Bawaslu, Kabupaten Kota juga melakukan investigasi terhadap informasi awal yang kita dapatkan terkait dugaan pelanggaran baik pemilu maupun pemilihan. Artinya Bawaslu disini sekarang bukan hanya mengawasi pesertanya aja ya Bang, tapi ini ada tadi penyelenggaranya juga terlihat di awasi ini, berarti itu masuk KPU itu ya Bang. Termasuk KPU, perangkat yang ikut terlibat dalam penyelenggara. Di internal Bawaslu sendiri juga ada perangkat, ada panwascam, ada pengawas kelurahan. Itu juga kita awasi ya Bang. Ya termasuk tata cara dan prosedur nanti pada saat pelaksanaan pemungutan suara itu. Itulah kita lakukan pengawasan. Nah kalau untuk strategi yang diterapkan Bawaslu Kota Bengkulu dalam mengawasi kampanye untuk mencegah pelanggaran sendiri ini seperti apa Bang? Sejauh ini kan udah ada. Pertama sebelum dilakukan masa kampanye itu, Bawaslu Kota Bengkulu itu kan menyampaikan surat himbawan kepada seluruh peserta pemilu. Dan peserta pemilihan dalam hal ini pasangan calon termasuk tim kampanye melalui LO-nya. Dan juga instansi terkait yang mungkin mengarah kepada netralitas agar kalau pasangan calon ini supaya dia tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam PKPU 13 itu. PKPU 13 tahun 2004 tentang kampanye. Apa aja Bang kegiatan yang dilarang? Pertama tidak menggunakan pasitas pemerintah. Kemudian ada tata cara dan prosedur berkampanye. Itu juga kita sampaikan dalam surat himbawan. Pertama kan dia harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian sesuai dengan tingkatannya. Kemudian itu disampaikan ke KPU dan ditembuskan ke Bawaslu. Nah hal-hal yang demikian kita sebelum tahapan kampanye ini sudah sampaikan ke pasangan calon. Melalui LO-nya. Melalui LO-nya supaya dia tertib dalam pelaksanaan berkampanye. Kemudian jangan sampai ada pemberian uang tunai, itu kan dilarang juga. Nanti akan mengarah kepada manipulasi. Batasnya ada berapa Bang uang tunai disini? Kalau pemberian hadiah dalam bentuk uang tunai itu dilarang. Berapapun Bang nominalnya? Berapapun dilarang. Tapi hadiah itu memang ada. Boleh diberikan hadiah, maksimalkan 1 juta. Diatur dalam PKPU itu kan memang ada. Tapi kalau dalam bentuk tunai itu dilarang. Nah sejauh ini ada laporan atau temuan nggak Bang terkait pelanggaran? Termasuk mungkin ada pemberian hadiah berbentuk uang tunai ini tadi? Kalau pelanggaran yang berbentuk uang tunai belum. Belum ya? Kalau laporan terkait dengan pelanggaran kampanye sudah ada. Dan juga temuan kita juga sudah ada. Dan itu sudah kita rekomendasikan ke KPU dan tim. Rekomendasinya apa? Pelanggaran administrasi terkait dengan tata cara. Tata caranya. Karena kan diatur. Dia sebelum melakukan kampanye itu harus menyampaikan surat pemberitahuan ke pihak kepolisian. Kalau sanksi yang biasanya diberikan ini Bang? Kalau misalnya di pelanggaran administrasi tadi tata cara itu apa nih Bang? Ada nggak? Kalau sanksi-nya itu rekomendasi kita itu kan nanti diteruskan oleh KPU. KPU? Ini yang memberikan sanksi siapa jadinya Bang? Kalau yang memberikan sanksi biasanya kan diteruskan oleh KPU. Diteruskan KPU-nya ya? Banyak Bang yang melanggar sejauh ini. Ya kalau tentang tata cara dan prosedur sudah ada beberapa. Itu juga sudah kita tetapkan menjadi temuan. Kayak mungkin pemasangan Baliho itu termasuk pelanggaran nggak Bang? Kalau misalnya tidak memasang di tempat fasilitas umum atau kemarin badan. Oh itu masuk pelanggaran administrasi juga ya Bang? Terkait dengan tata cara dan prosedur pemasangan alat peraga itu kan diatur juga di PKPU 13 tahun 2024 itu. Nah pertama itu tadi kan sudah kita sampaikan himbawan sebelum masa kampanye ini dimulai. Kemudian kita sampaikan saran perbaikan kalau pemasangan ini tidak sesuai dengan tempat atau dipasang di tempat yang dilarang. Nah setelah dia dikasih saran perbaikan di perbawah selu 6 itu diatur 3 hari. Nah kalau itu tidak ditindaklanjuti maka kemudian akan kita jadikan temuan pelanggaran. Nanti akan kita rekomendasikan untuk ditertipkan. Terhadap atribut kampanye paslon yang dipasang secara mandiri oleh paslon. Tidak sesuai aturan itu tadi Bang? Di tempat yang dilarang berdasarkan keputusan KPU, surat edaran PJ Wali Kota dan surat gubernur Bengkulu yang ditandatangani oleh sekda provinsi. Ini Bawaslu ikut menertipkan langsung nggak Bang dalam hal APK yang melanggar ini Bang? Kalau dalam hal APK yang melanggar itu di PKPU itu diatur KPU akan berkoordinasi dengan pihak terkait dan dengan Bawaslu. Satpol PP ini dalam hal ini ya atau gimana? Yang menegakkan spreadalah. Yang menegakkan perdah. Untuk menegakkan penertipan terhadap atribut kampanye yang melanggar tersebut. Sudah banyak Bang yang APK-nya kita cabut? Sudah, sudah banyak ya. Kalau kita cabut sih belum. Tapi kan sudah kita lakukan penindakan melalui rekomendasi yang kita sampaikan terhadap atribut itu. Tinggal lagi memang yang... Iya, nanti tindak lanjutnya kan KPU menindaklanjuti rekomendasi kita itu. Dan pengeksekusinya itu penegak perdah. Iya, nanti yang meneksekusi penegak perdah. Kalau di PKPU 13 tahun 2024 itu kan KPU berkoordinasi dengan pihak terkait dengan Bawaslu untuk melakukan penertipan alat peragak kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan kan. Nah kampanye ini kan tidak hanya lewat APK, ini juga kan ada lewat media sosial nih Bang. Nah kalau lewat media sosial ini seperti apa pengawasan dari Bawaslu Bang? Nah kalau lewat media sosial itu, Bawaslu itu sudah membentuk tim pengawasan cyber. Terdiri dari anggota Bawaslu dan ketua selaku pimpinannya. Nah kemudian ada juga staff yang mengawasi konten-konten yang didaftarkan oleh pasangan calon. Kan ada 30 dari masing-masing calon itu pada saat mendaftar kemarin kan disampaikan juga akun media sosial mereka itu. Nah akun-akun ini yang kita awasi melalui tim cyber yang telah ditetapkan ini. Kemudian kan diatur juga berkampanye di media sosial itu baik TV maupun elektronik. Kan ada waktunya, ada aturannya. Kalau di televisi itu 10x30 detik. Kalau di radio itu 10x60 detik jam tayangnya. Ini yang nanti kita lihat. Dilihat itu juga diawasi. Ya diawasi dan konten-konten yang didaftarkan di akun, didaftarkan paslon. Akun-akun medsos paslon ini. Sejauh ini ada temuan Bang? Untuk yang konten yang di media sosial ataupun di media sosial? Dari hasil pengawasan terhadap 30 akun itu belum. Belum ya Bang. Kalau misalnya nanti ada temuan, ini mekanisme penindakannya seperti apa Bang untuk penanggaran dan pelanggaran ini? Nah pertama kan akan kita lakukan pemeriksaan. Kemudian kita lihat dugaan pelanggarannya apa. Kalau misalnya itu kan menghasut, mempermasalahkan lambang negara, fitnah segala macam. Itu kan ada tindak pidana yang mengaturi. Tentu prosesnya itu akan kita lihat dan kita sesuaikan dengan Undang-Undang Pemilihan. Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Ini kalau ada paslon yang melanggar itu bisa mempengaruhi pencalonannya nggak Bang? Bisa terancam misalnya di diskualifikasi. Ya bisa. Bisa aja Bang Bang. Jelas dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 itu pasal 76 itu ini kaitannya dengan kampanye. Kalau paslon itu kan partai politik pasangan calon dan calon perseorang itu kan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lainnya dari misalnya warga negara asing, perusahaan swasta, perusahaan asing, BUMN, BUMD, orang yang tidak jelas identitasnya. Nah dan sanksinya itu bisa didiskualifikasi. Kalau berlebihan apa dana kampanye menerima sumbangan tadi itu ya Bang? Bukan. Tidak jelas status orang yang memberikan sumbangan atau bantuan ya. Harus terdata juga artinya. Jelas karena kan ada nanti kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan dana kampanye dari masing-masing pasangan calon ini. Paslon ini kan melapor ke KPU. Dari bawah selu ini berperannya ikut mengawasi kita menerima perusahaan. Sejak sebelum ditetapkan kantor akuntan publik itu, kita juga sudah sama-sama dengan KPU memastikan bahwa kantor akuntan publik ini memang kredibel, sesuai dengan PKPU, terdaftar di IAPI, kemudian di Kementerian Keuangan, kita pastikan itu syarat-syarat itu. Sejauh ini aman-aman saja ya Bang soal dana kampanye paslon ini. Sejauh ini memang dulu. Ini udah tahapan, apa sih Bang kalau untuk dana kampanye ini, kan dia ada laporan awal tahap kampanye, LGA. Laporan awal dana kampanye sudah disampaikan. Sudah disampaikan, baru sebatas itu ya Bang. Nanti penggunaannya belum ya? Belum. Ini kampanye ini sampai tanggal berapa ya Bang? Kampanye itu tiga hari sebelum kembutan suara. Nah itu batas terakhir. Sekarang akhirnya 24. Artinya sekarang itu masih berlangsung ya Bang. Masih berlangsung masa kampanye. Apakah ada kampanye akbar ini Bang? Kalau kampanye-kampanye rapat umum bahasanya. Yang jelas KPU itu sudah menetapkan bagi paslon calon wali kota maupun wakil wali kota. Terkait dengan cadwal kampanye rapat umum. Silahkan masing-masing calon itu kan menentukan kapan mereka melakukan kampanye rapat umum, tempatnya di mana. Tinggal lagi, memang harus ada pemerintawan ke bawah selu juga ya Bang? Pemberitahuan ke pihak kepolisian. Ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian kan akan mengeluarkan STTP namanya. Nah itu nanti disampaikan ke KPU dan ditebuskan ke bawah selu. Apalagi namanya kampanye rapat akbar kan perlu diawasi betul. Jangan sampai kampanye yang dilakukan ini melanggar. Pertama, tidak boleh ada konvoi kan? Tidak boleh bawa anak-anak. Tidak boleh bawa anak-anak kita pastikan supaya mereka berkampanye itu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Sekarang kebanyakan kampanye adalah tatap muka ya kayak jawab. Ada kampanye tatap muka, pertemuan terbatas, kemudian kampanye dalam bentuk lain misalnya dokutor. Itu tetap dalam pengawasan kita? Semua kegiatan kampanye paslon wali kota dan wakil wali kota itu kita awasi. Sejauh ini aman kah atau ada? Itu tadi ada pelanggaran terkait dengan tata cara. Tata cara aja ya Bang? Ada yang tidak menyampaikan pemberitahuan ke pihak polisian. Itu ditegur biasanya ya Bang? Kita sampaikan, kita sampaikan rekomendasinya ke KPU sama paslon. Dalam pengawasan ini Mbak Waslu juga bekerjasama dengan instansi lain ya Bang? Pasti kita bekerjasama dengan pihak kepolisian. Misalnya di Sentraga Kumdu dan Kejaksaan. Kemudian dengan Intelkam, ini kaitannya dengan pemberitahuan kan? Dengan pihak pemerintah daerah juga. Misalnya kemarin kita sudah berkoordinasi dengan kecamatan, seluruh kecamatan di wilayah kota Bengkulu. Aset-aset kecamatan yang ada di wilayah kelurahan masing-masing. Jangan sampai pasangan calon ini memakai aula yang statusnya itu milik pemerintah. Dan itu kan pidana pemilihan. Mas pidana pemilihan itu? Iya, menggunakan pasitas negara. Kemarin ada satu kalau nggak salah ya Bang? Iya ada, tetapi kan unsurnya tidak terpenuhi. Sudah kita cek dokumennya, ternyata belum tercatat di aset. Dari situlah kita berkoordinasi kepada pemerintah daerah dan kecamatan di seluruh kota Bengkulu. Memastikan gedung-gedung dan aset pemerintah itu baik di kecamatan maupun di kelurahan. Agar supaya calon ini nanti ketika misalnya dia melakukan kampanye, dia tidak terkena oleh fasilitas itu tadi. Larangan pemakaian paksil pemerintah. Kan imbasnya juga ke paslun itu sendiri ya Bang ya. Takutnya nanti ya di diskualifikasi itu tadi ya kalau sampai... Ya kalau sampai terbukti itu kan nanti akan diadilikan pidana pemilihan. Ada ancaman pidana-pidana di situ. Kalau ada ancaman pidana, ada hukuman. Pasti ada hukumannya, memang diatur juga di situ. Penjara Bang. Penjarahnya kan dendangnya juga ada. Ada ya penjara. Ada di undang-undang nomor 10 tahun. Bahaya artinya ya Bang, jangan sampai ini paslun. Nah makanya kan kita berkoordinasi supaya para paslun ini tidak terkena pidana pemilihan, pelanggaran pidana pemilihan. Apa harapan Bawaslu Kota Bengkulu terkait masa kampanye ini sendiri Bang? Harapan Bawaslu kepada paslun dan juga masyarakat. Para paslun silakan berkampanye menyampaikan visi-visi dan programnya. Berkampanye lah dengan riang gembira sejatinya kan ini pesta demokrasi. Jangan ada yang saling hujat dan saling mencacimaki. Kemudian kepada masyarakat supaya jangan tergoda dengan politik uang dan juga tawaran-tawaran janji yang mengarah kepada politik uang. Nampaknya akan besar ya Bang hanya dengan nilainya yang ratusan ribu. Mungkin ini lima tahun ke depan. Ya ini lima tahun ke depan. Masa depan daerah ya dipertaruhkan. Kita juga berharap masyarakat ikut berpartisipasi aktif tidak hanya dalam menyampaikan pilihannya tetapi juga mengawasi proses tahapan yang senang berlangsung. Itu tadi terkait pentingnya pilkada yang jujur dan adil tadi ya Bang? Nah itu tadi. Jadi masyarakat ini jangan hanya sekedar menggunakan hak pilih tapi jadilah pengawas. Pengawas di wilayah lingkungan terkecil. Sejauh ini peran serta masyarakat itu sendiri gimana Bang? Sejauh ini memang sudah ada peran serta masyarakat terkait dengan pengawasan di lingkungannya. Kan tadi saya sampaikan kita melakukan investigasi terhadap informasi awal. Nah itu informasi awal itu kan kita dapatkan dari masyarakat yang disampaikan melalui media elektronik ke bawah selu kota. Jadi ini juga kita perlu menyampaikan ke masyarakat jangan takut melapor ke bawah selu. Medianya bisa melapor langsung. Bisa menyampaikan langsung melalui kontak senter bawah selu kota Bengkulu. Dan saya pastikan setiap laporan yang disampaikan ke bawah selu kota Bengkulu itu akan kita tindak lanjuti sesuai dengan mekanismenya. Kalau itu misalnya informasi yang disampaikan melalui media elektronik kita jahitkan informasi awal. Kita investigasi benar atau tidak kejadiannya kan begitu. Kalau laporan langsung kita cek persyaratannya, kita cek kejadiannya. Balik lagi ke mani politik bang karena menurut aku seru ini. Ini biasanya rawan-rawan waktu mani politik ini di kapan bang? Ini katanya ada istilah serangan pajarin ya. Biasanya yang menjelang hari pencoklosan. Kami di bawah selu kota Bengkulu juga satu minggu sebelum pemilihan itu sudah membentuk tim patroli pengawasan namanya. Nanti tim ini akan melakukan patroli setelah sholat makrib sampai dengan jam 12 malam. Dan itu akan berlanjur di beberapa titik yang dinilai rawan terhadap peredaran atau kegiatan politik uang tersebut. Artinya nanti tim patroli ini sudah mulai mengawasi dari sekarang sampai ke hari pencoblosan nanti ya bang? Iya seminggu setelah itu, seminggu sebelum pencoklosan itu kita melakukan patroli pengawasan. Tidak hanya bawah selu tetapi juga ada kepolisian dan kejaksaan. Nanti sentra Gakumdunya yang akan melakukan patroli pengawasan. Sangsi mani politik ini apa bang? Baik untuk pemberi atau yang menerima itu kena enggak bang? Jelas. Ada ya? Pidana itu. Termasuk yang menerima nantinya bang? Termasuk yang menerima. Yang gak hanya yang memberi ya? Kan dilarang memberi atau menerima. Pidana juga ke Gakumdu juga nanti akhirnya. Gakumdu nanti yang akan memprosesnya. Closing statement bang untuk pemisah tribuners. Apa yang ingin disampaikan? Untuk tribuners kami berharap kerjasamanya dalam melakukan pengawasan seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan serentak di wilayah kota Bengkulo. Bagi masyarakat yang menerima informasi terkait adanya dugaan pelanggaran, sampaikan di wilayah seluruh kota, jangan ragu. Dan medianya bisa langsung dan tidak langsung juga bisa melalui media elektronik. Kebara masyarakat jangan tergiur dengan politik uang. Jadilah pemilih cerdas karena masa depan Bengkulo ditemukan oleh pilihan kita pada tanggal 27 November 2024. Kami berharap masyarakat ikut berpartisipasi aktif menyukseskan pemilihan serentak tahun 2024 pada tanggal 27 November. Baik, tribuners itu tadi bincang kita bersama Bang Ahmad Maskuri selaku koordinator divisi penanganan, pelanggaran, dan penyelesaian sengketa di bawah seluruh kota Bengkulo. Mudah-mudahan bincang kita hari ini bisa bermanfaat. Gunakan hak pilih Anda pada tanggal 27 November nanti dan jangan tergiur dengan uang karena masa depan daerah ditentukan oleh kita. Saya selaku host Unique Carolina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.